Oke berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam ya guru fisika SMA 2 bangsa Nah kali ini jangan bosan-bosan ya kita masih bahas tentang UTBK 2019 fisika ya Sekarang kita akan bahas tentang impus dan momentum Ceritanya ini ada grafik, ada grafik gaya terhadap waktu ya Terus katanya tuh ya masak grafik ini menyatakan katanya tuh ya Balok ini bermasa 7,5 kg katanya ini balok terhadap waktu ya bergerak baloknya Terus kecepatan awal si baloknya itu kelajuan awalnya itu V nya itu 11 meter per sekon Kelajuan akhirnya itu 19 meter per sekon Nah gaya yang diberikan terhadap waktu baloknya ya gaya awalnya itu 4 Newton ya Pertanyaan itu berapakah gaya maksimumnya ya Berapakah nilai F maksimumnya ya maksimum Kalau kita perhatikan ini grafik gaya terhadap waktu Pasti hubungannya tentang impus Impus itu apa? Impus itu boleh sama dengan gaya dikali perubahan waktu Atau perubahan momentum atau masa kali kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal ya Nah impus ini kan kita tidak ketahui tapi ada grafiknya Maka karena ini gaya terhadap waktu luas grafik gaya terhadap waktu ini Ini dinyamakan dengan impusnya ya Ini misalkan boleh gak ini dianggap trapezium yang pertama yang A Misalkan ya yang ini boleh gak dianggap trapezium yang kedua atau yang B ya Jadi diulangi lagi ya karena ini grafiknya gaya terhadap waktu maka kita dapat menentukan impusnya Karena impus juga selain gaya dikali perubahan waktu atau luas di bawah kurpa dari gaya terhadap waktunya Nah berarti gimana nih? Berarti impusnya itu Impusnya itu boleh dong Luas trapezium si A ditambah luas trapezium si B Berarti gimana? Berarti setengah A tambah B ya Yang sejajarnya siapa ini kan? Ini ya sejajarnya ini ya Berarti F maksimum ditambah 4 dikali tingginya 0 ke 2 berarti tingginya berapa? 2 ya Luas trapezium si B berarti ini Berarti yang sejajarnya mana? Yang sejajarnya ini ya Ini yang sejajarnya ya Ini yang sejajarnya Berarti berapa sejajarnya? Berarti setengah Disini kesini 10 kurangi 2 berapa? 8 ditambah disini kesini berarti berapa? 6 kurangi 2 berarti 4 Tingginya itu apa? F maksimum dikali F maksimum Berarti berapa? I nya dari grafik Berarti setengah Ini setengah kali 2 berarti bisa saling menghilangkan ya Berarti 2 nya saling menghilangkan Berarti berapa? F maksimum ditambah 4 Ditambah setengah kali 8 berapa? 4 ya Setengah kali F maksimum 4 F maksimum Ditambah 4 Setengah kali 4 Setengah kali 4 2 2 F maksimum ya 2 F maksimum Maksimum Berarti kita dapatkan Influsnya itu berapa? Maksimum 1 tambah 4 5 tambah 2 7 7 F maksimum Ditambah 4 Ini persamaan pertama Influs juga kita bisa tahu Boleh perubahan M kali V akhir kurangi V awal Berarti influs itu kan Tadi sama dengan influs misalkan Yang tadi itu 7 F maksimum Ditambah 4 Sama dengan Ditambah 4 sama dengan Masa V akhir kurangi V awal 7 F maksimumnya kita belum tahu Ditambah 4 Masanya berapa? 7,5 kg 7,5 V akhirnya berapa? 19 ya V awalnya 11 Berarti 19 dikurangin 11 Jadi 7 F maksimum Maksimum ditambah 4 7,5 19 Dikurangin 11 berapa? 8 ya Kali 8 Berarti 7 F maksimum Tambah 4 7,5 Kali 8 Itu 60 ya 4 Pindah ruas Jadi negatif ya 7 F maksimum 60 Dikurangin 4 Jadi 7 F maksimum 60 kurangin 4 Berapa? 56 ya Jadi F maksimum Itu berapa? 5,6 Dibagi 7 Hasilnya 8 ya 8 Newton Maka gaya Maksimum Untuk balok Itu 8 Newton Atau optionnya Itu apa? Pilihannya itu yang A Nah sekarang Kita akan bahas Tentang usaha Dan pegas Jadi ceritanya Ada sebuah beban Masanya M Dikaitkan oleh pegas Yang memiliki nilai konstanta Pegas K Katanya itu ya Ditarik sejauh A Posisinya A ya Nah Setelah ditarik Dia mengalami osilasi Osilasi itu kayak gimana sih Osilasi itu geraknya bolak-balik ya Jadi kalau misalnya ditarik Awalnya disini titik setimang ditarik Dan akhirnya dia mengalami osilasi Dari A ke 0 itu titik setimbang Ke B terus balik Terus-terusan ya Nah ceritanya Dianggap ini kasar Dan Si energinya itu Dia akan selalu berkurang Sebesar E Katanya tuh ya Pertanyaannya Berapakah usaha gaya gesek A Terhadap si B Itu usaha gaya gesek A, B nya itu berapa? Berarti yang ditanyakannya itu apa? Usaha dari A, B nya itu berapa? Kan dia berosilasi Ditarik Terus dia berosilasi Terus dia di titik setimbangan ya Maka kita dapat informasi Karena dia berkurang Energinya itu sebesar E Jadi W, A, O nya Itu sama dengan negatif E Negatif itu menendakan Bahwa energinya berkurang Atau Usaha itu kita ketahui Usaha itu Nah gaya dikali Perpindahan Gayanya ya gaya gesek Karena dia kasar Ceritanya tuh ya Jadi gaya gesek Dikali perpindahan 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 Ke O Ke O, T apa perpindahannya? Berarti kali A Ya Jadi W, A, O itu Boleh negatif E Boleh juga Gaya dikali perpindahan Karena perpindahannya A Terus W, A, B nya berapa? Berarti gaya gesek Gaya gesek dari A ke B itu apa? B tambah A Karena jaraknya B tambah A ya Berarti B tambah A Maka kita dapat bandingkan Perbandingan antara W, A, B Per W, A, O Itu apa? W, A, B itu F gesek Dikali A tambah B Atau B tambah A Sama aja ya Dibagi F gesek Dikali A Kebetulan Lantainya itu Gaya geseknya sama Maka gaya geseknya Boleh saling menghilangkan Eh Kita juga tahu Gaya A terhadap O Itu berapa? E ya Sama dengan Berarti A Tambah B Dibagi A ya Jadi gaya gesek Yang dirasakan oleh A Terhadap B Nilainya apa? Negatif E A plus B Dibagi dengan A Jadi gaya gesek A terhadap si B nya Nilainya negatif E A plus B Dibagi dengan A Optionnya itu B Nah Itu dia Tentang penjelasannya Semoga dimengerti ya Terima kasih See you seeing you 약 30 00 03 00 00 00 00 00 00 selamat menikmati